selamat menikmati Roti korma Assalamu'alaikum Assalamu'alaikum Bismillah ini kita beli ini ada roti ini roti korma khas disini sehat-sehat ya Assalamu'alaikum Assalamu'alaikum snack kentang snack kentang lagi snack jagung cupcake tuh putih buah ada jus nah ini minuman favorit disini nih almarai bener-bener dibuat dari buah segar tanpa ada tambahan gula minuman yang sama ada kacang kue croissant ada wafur ada coklat produk Indonesia ada stok-stoknya ini juga khasnya Madinah nih khas disini ada roti kurma ada roti berisikan kurma Masya Allah dan rasanya ini nikmat sekali Masya Allah air jam-jam setiap orang dapet satu Masya Allah juzakollahher shaklit dan tim makan siang sudah datang seperti biasa makanan diantar ke depan kamar masing-masing juga diantar depan kamarnya ini dia mailboxnya kita coba lihat isinya apa aja ini ada buah sama cake kemudian ada menu vegetariannya jadi kalau nggak suka yang nasi dan daging jadi bisa diganti dengan salad jagung Masya Allah sepertinya ikan bakar juga ada sayuran jadi Insya Allah nutrisinya lengkap dalam setiap mailbox yang diberikan pihak hotel Masya Allah semoga bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita semua untuk menjalani ibadah yang maksimal Amin Nala kulihal saya berharap teman-teman menikmati saja karena sesuatu itu kalau kita menikmati walaupun itu cobaan Umar bin Khattab berkata teman-teman sekalian kalau musibah serah datang kepadamu maka akan ada dua pilihan yang satu terbaik yang satu buruk terbaik adalah kau menerimanya sebagai ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kau akan mendapatkan pahala kau juga akan mudah melaluinya serta kau akan mendapatkan solusi permasalahan jadi tiga hal didapatkan berpahala jadi insya Allah ada pahalanya sendiri dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua kalau kita enjoy kita bisa terima ya sudah kita cari aktivitas positif saja di kamar dengarkan cerama apa namanya ikuti pengajian yang saya adakan walaupun memang cuman sehari sekali saja ya kemudian kalau ada teman-teman yang mau menanyakan tentang masalah sesuatu bisa kontak ke kamar saya 308 pakai telepon kamar saja insya Allah kalau saya lagi tidak tersibukkan dengan sebuah kegiatan yang mendesak saya akan jawab insya Allah bisa konsultasi masalah rumah tangga masalah pekerjaan silahkan kita bisa isi waktu untuk itu insya Allah teman-teman bisa olahraga di kamar selain menjaga zikir pagi petang baca Quran dan teman-teman yang satu kamar berdua usahakan jangan luput sholat berjamaah supaya insya Allah tetap lebih besar pahalanya dibandingkan sendiri dan tentu kita semua sesuai dengan niat kita jadi karena niat kita baik kita niat mau ibadah di masjid Nabawi maka Allah akan berikan pahala insya Allah sholat di masjid Nabawi walaupun kita sholat di kamar karena kita sudah niat itu ya dan kalau seandainya tidak ada karantina ini kita pasti akan ke masjid maka insya Allah akan diberikan pahala itu nah kata Ummah bin Khattab kalau kau menolaknya ini opsi yang kedua maka kau akan berdosa karena Allah sudah tentukan keputusan seakan-akan kita memprotes seperti kita kalau kerja di satu perusahaan lalu pimpinan memberikan keputusan lalu kita protes seperti apa sih gitu kan pasti kita tidak punya power apa-apa juga gitu maka kau akan berdosa kau akan sulit melaluinya karena akan penuh dengan kelukesah dan kau tidak akan mendapatkan jalan keluarnya jadi memang yang terbaik adalah kita bisa menerima ini ya sebagai sebuah masukan apa sebuah kejadian yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dengan hikmahnya kita tidak tahu apa yang Allah inginkan tapi kalau saya sih melihat saya coba lebih menikmati saja dengan menulis dengan membaca mendengarkan ya mungkin bisa tetap komunikasi dengan keluarga dan seterusnya kita tutup dulu teman-teman bagi ada yang kalau ada yang mau komunikasi bisa ke kamar saya saja telepon kamar 308 ya subhanakallah wa bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfiru kawa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 nasi unta ayo sallallahu wa sallamah insya Allah insya Allah, luar biasa kayak gimana dagingnya? sallamah kan sama daging gitu ya pada umumnya cobain dulu Bang Fajri satu sendok, rasain dagingnya aja lebih lembut lembut? lebih lembut dari daging biasa terus rasanya? rasanya rasanya juga lebih enak dari daging daging sapi oh, Masya Allah lebih enak lebih enak manis manis gitu ya? manis, manis Masya Allah itu dia kelebihannya daging unta daging unta tapi juga bisa membatalkan wudhu jadi abis ini harus ambil wudhu lagi kalau mau sholat Masya Allah Masya Allah selamat dinikmati Ya Allah Bismillah Insya Allah kita akan memulai kegiatan PCR test di Madinah Insya Allah akan diawali oleh Ustaz Khalid Afisa Allah semoga Allah jaga dan mendapatkan semua jemaah hasil yang negatif semua Amin Bismillah Alhamdulillah Bismillah Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Bismillah tiap jamah dipanggil satu persatu Insya Allah akan dilakukan CRS Giliran pertama oleh Ustaz Khalid Bismillah Semoga Allah jaga Ustaz Kita lagi proses VCR di Potang Matina Dan di dalam hotel Ini tim yang datang Insya Allah mengembang semuanya negatif Amin Tanda bagaimana kondisinya Alhamdulillah Sudah selesai Tugas kesehatannya pulang Hasilnya insya Allah Sebelum suku mudah-mudahan Jadi bisa salam suku di masjid Amin Fahit-fahitnya ya salat duhur Amin Jokalohir Ustaz